Kebahasaan novel Rondeng Dukuh Paruk, buku 1 catatan buat teman. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Silahkan dari kelompok 1. Nama saya Arun Yusafat, absen 1. Nama saya Horelia Shaniwabtri, absen 13. Nama saya Melita Jenar, absen 19. Nama saya Nurmulatisiam Dhani, absen 25. Satu lagi namanya Safira Nashua, absen 31. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 4, silahkan. Nama saya Obrisahina, absen 4. Nama saya Faisal Hidayat, absen 10. Nama saya Marsala Miranda, absen 16. Nama saya Nabila Islamia, absen 22. Nama saya Rafi Fasna, absen 28. Dan ada dua anggota dari kelompok 4 yang belum hadir mungkin di Jimit hari ini. Atau sudah ada, Dava dan Syarif. Nama saya Sari Fumat Jawa, absen 34. Oke, disini saya akan, saya berlaku sebagai moderator presentasi hari ini. Dan kami, silakan menyaksikan presentasi dari kami, mohon perhatiannya. Dan semoga menyampaikan yang terbaik. Silahkan melanjut ke unsur intrinsik dulu, yang akan dijelaskan dari kelompok 4. Silahkan Marsala yang akan menyampaikan sinopsis catatan buat emak. Baik, terima kasih Mela. Saya akan menyampaikan mengenai sinopsis dari catatan buat emak ini. Jadi, pertama adalah Duku Paruk itu sebuah desa yang konon katanya orang-orang di dalamnya merupakan keturunan dari Ki Seca Menggala. Nah, di dalam Duku Paruk ini terdapat gadis kecil berusia 13, berusia 11 tahun bernama Serintil. Dan temannya ada Rasus, Warta, dan Darsun. Nah, Serintil ini merupakan ronggeng di Duku Paruk ini yang dinantikan masyarakat Duku Paruk ini. karena lahir kembali seorang ronggeng keturunan dari Ki Seca Menggala ini. Nah, Serintil ini mempunyai syarat untuk menjadi ronggeng sejati. Yang pertama adalah Serintil harus dimandikan. Nah, yang kedua syaratnya adalah syarat di mana keperawanan si Serintil ini diwisudakan oleh orang yang berhasil membayarnya dengan ringgit emas. Nah, di dalam Duku Paruk ini terdapat juga si Rasus. Rasus merupakan anak yang berusia 14 tahun dan kehilangan ibunya di masa kecilnya. Akhirnya, karena ada peristiwa yang dialami oleh kedua orang tua Rasus dan kedua orang tua Serintil juga, yaitu peristiwa tempe bongkrek yang membuat mereka menjadi yatim piatu di usia yang masih kecil. Nah, akhirnya Rasus ini kehilangan gambaran ataupun sosok seorang ibu. Nah, di usia yang semakin beranjak dewasa, Rasus melihat bahwa Serintil lah sosok ibu yang dia dambah-dambakan dan dia rindukan selama ini. Namun, sosok ataupun gambaran tersebut harus hilang ketika keperawanan Serintil itu harus diperjualbelikan oleh sulam dan doer. Nah, dari situ Rasus mulai merasakan bahwa gambaran ibu yang selama ini digambarkan kepada Serintil akhirnya sirna. Nah, selanjutnya dengan begitu karena Rasus merasa bahwa keperawanan Serintil ini sudah diwisudakan akhirnya Rasus merasakan kecewa dan ia memutuskan untuk pergi dan melupakan sosok Serintil ini sebagai gambaran dari ibunya. Halo, suara saya tidak dengeran enggak? Sudah, Safira. Sudah bisa suaranya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Marsela atas penjabaran sinopsis catatan buat emak. Kita lanjutkan ke analisis kebahasaan, ke analisis unsur intrinsik dari ronggeng duku paru catatan buat emak. Dipersilakan untuk yang akan menjelaskan tema. Jadi, ada tema. Tema yang menonjol dalam novel ronggeng duku paru ini adalah tema percintaan sosial dan budaya. Tema percintaan pada novel ronggeng duku paru ronggeng duku paru ini mengenai percintaan serintil, seorang penari ronggeng dengan rasus, teman masa kecil serintil yang berprofesi sebagai tentara. Lalu ada tema sosial, adalah tema yang berhubungan dengan hubungan antara manusia yang terdapat pada cerita tersebut. Tema sosial pada novel ronggeng duku paru ini mengenai permasalahan warga duku paru yang dilanda kelaparan dan kemiskinan. Lalu ada tema budaya, yaitu tema yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlangsung di dalam masyarakat tersebut. Tema budaya pada novel ronggeng duku paru ini mengenai pemilihan ronggeng yang telah menjadi adat yang kebiasaan duku tersebut. Selanjutnya dipersilahkan kepada Syarif untuk menjelaskan latar yang ada pada ronggeng duku paru catatan buatmu. Baik. Dari latar waktu terdapat pada kalimat jadi pada malam yang bening itu tak ada anak duku paru keluar halaman. Itu menunjukkan latar waktu pada malam hari. Kalimat kedua terdapat pada nenek yang memanggil-manggil karena hidangan bagiku terbengkalai sejak siang tak kuhiraukan. Menunjukkan waktu siang hari. Untuk contoh latar tempat ada mereka akan mengirim serintil dari rumah itu sampai ke makam ke makam di Sacemanggala. Latar tempat ini menandakan di makam Seki Sacemanggala. Yang kedua contohnya adalah di halaman rumah Karterja Ronggeng. Lalu di latar tempat yang keempat di hutan sampai di hutan perburuan langsung dimulai. Yang kelima ada di rumah nenek Rasus. Tempat ini menggambarkan ketika Rasus pulang ke rumah neneknya ketika dia selesai mengungkapkan perangkup. Latar suasananya yang pertama tentang dan tenang dan tentram. Yang kedua gembira bangga dan bahagia yang ketiga panik. Latar waktunya pagi hari menjeleng pajar. Menjeleng pajar tiba ku dengar burung si kakak mencecet si rumpun aur di belakang rumah. Sore hari terlihat pada kalimat ketiga patuh ceria di bawah pohon nangka itu sampai matahari mencentuh garis cakrawala. Malam harinya terdapat pada kalimat jadi pada malam yang bening itu tidak ada anak duku baru yang keluar halaman. Lanjut Melati. Oke terima kasih Syarif atas penjelasan latar. Kita lanjut ke alur yang akan dijelaskan oleh Diandra. Alur yang digunakan di dalam novel Rongeng Dukuh Faru catatan buat emak itu menggunakan alur maju namun sesekali disertai flashback atau menceritakan kisah masa lalu atau masa lalunya itu menceritakan Malapetaka Tempe Bogrek 11 tahun yang lalu. Dalam novel ini juga menggunakan alur yang klimaks karena masalah yang dialami pemeran utama semakin memuncak dan tidak mengalami penyelesaian yang bahagia pada akhir cerita. Baik terima kasih Driandra akan dilanjutkan tokoh dan penokohan akan dilanjutkan oleh Dava. Jadi jadi karena Dava yang gak ada saya akan menggantikan Dava. Oke jadi yang pertama ada Rasus penokohannya ada bersahabat dibuktikan oleh kalimat di tepi kampung tiga orang anak laki-laki tiga orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong lalu ada penyayang saatku bayangkan emak ingin pulang ke Tuku Karo lalu yang kedua yang ketiga ada pemberani mengecewakan Koperal Puji tidak lebih berani daripada aku pada saat itu dia tidak lebih tidak bisa mengambil keputusan jadi akulah yang mengambil prakasa lalu yang keempat ada pendendam dibuktikan oleh kalimat sudah lama sejak peristiwa malam buka kelambu itu serintil diseret keluar dari dalam hatiku Duku Karo bertindak semena-mena kepada aku aku bersumpat tak akan memaafkannya lalu ada tokoh yang kedua yaitu serintil dia memiliki empat penokohan yang pertama bersahabat dibuktikan oleh sebelum berlari kurang serintil minta jaminan besok hari besok hari rasus dan dua temannya akan bersedia kembali bermain bersama lalu lalu yang kedua adalah seorang ronggeng yaitu serintil mulai menari dia ingin membuktikan bahwa dalam tubuh serintil telah bersenyam pindahnya ronggeng yang ketiga adalah dewasa dia tidak mengharapkan uang bahkan sewaktu ketika dia mulai bercelote tentang bayi tentang perkawinan lalu yang keempat ada suka menolong terbukti dengan dari kesediaan serintil menjadi guwok untuk waras agar jiwa kelakian waras muncul oke selanjutnya slide ini akan dijelaskan oleh Faisal silahkan oke terima kasih Nela lalu selanjutnya dapat terhadap dan nyai terhadap mohon maaf Faisal mungkin bisa lebih didekatkan ke arah micnya biar lebih jelas cek 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 masih kurang bisa lebih lagi mohon maaf arah sudah jelas oke silahkan Faisal lalu selanjutnya ada toko karterajah dan nyai karterajah yang pertama itu mistis contohnya satu hal yang disembunyikan oleh nyai karterajah terhadap siapapun itu ketika dia meniupkan matra pekasi keubun-ubun serintil lalu selanjutnya ada licik jangan keliru yang asli buat sulam lainnya buat bower kata karterajah istrinya tersenyum walaupun tidak selicik karterajah namun perempuan itu sudah dapat menduga kemana maksud dan tindakan suaminya lalu toko selanjutnya ada sakarya atau kakek serintil yaitu penyayang yaitu akan kukatakan serintil tinggal di rumah karterajah tiga rumah ke timur dari sini tapi dan kalian apa-apaan dia apakan dia sungguh serintil sucu tunggal kami ambil hartanya tapi jangan cederai dia dan terakhir itu ada santai atau ayah serintil yaitu tidak mau disalahkan contohnya bajingan betapapun bongkrekku tak bersangkut paut dengan malapetaka ini akan kutelan bongkrek ini banyak-banyak kalau benar ada racun pasti aku akan segera segera karat dan terakhir itu ada bertanggung jawab meski sentaip orang yang paling akhir pergi tidur namun dia pulahlah pertama kali terjaga di duku paru selanjutnya sudut pandang akan dijelaskan oleh Aubrey halo Aubrey sepertinya ada gangguan sinyal sebentar selanya belum muncul oke sudah atau masih jadi sudut pandang mafel duku paru ini ada yang sudut pandang orang ketiga yang kedua ada orang pertama atau pelaku sampingan mau nambahin aja itu kenapa orang pertama pelaku sampingan itu karena dari sudut pandangnya rasus tetapi lebih utamanya menceritakan kehidupannya serintil perjalanan dia dari gadis biasa sampai menjadi ronggeng baik terima kasih Aubrey dan Safira kita lanjut ke amanat yang akan dijelaskan oleh Faisal silahkan Faisal jadi amanat dari novel ini terutama dari cerita untuk ma yaitu kita harus keluar dari lingkungan kita untuk bisa berkembang dan menjadi yang lebih baik dan dengan pergi dari lingkungan kita biasa tinggal kita bisa menilai apakah selama ini kita sudah melakukan sesuatu yang baik atau sebenarnya kita hanya bagian kecil dari bumi yang tidak berkembang dan tidak ada apa-apanya jika disandingkan dengan orang di luar lingkungan kita tinggal bagus banget ya amanat catatan buat emak ini kita lanjut ke analisis kebahasaan yang akan dijelaskan oleh Melita dan Haurau untuk bagian Majas silahkan kepada Melita dan Haurau oke untuk yang pertama ada Majas Perbandingan dimana Majas Perbandingan ini ada empat yaitu yang pertama ada Majas Himila dimana Majas Himila ini merupakan Majas yang membandingkan sesuatu dengan hal yang lainnya contohnya adalah dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya nah bagai disini sebagai membandingkan dia terbang dengan batu lepas dari ketapel terus yang kedua ada Majas Metafora dimana Majas Metafora ini merupakan analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk singkat contohnya di pelataran yang membantu di bawah pohon angka ketika angin tenggara berkiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau nah yang ketiga ada Majas Personifikasi yaitu Majas yang membandingkan dua hal yakni seolah-olah hal tersebut hidup atau memiliki sifat seperti manusia padahal benda tersebut bukan manusia atau bahkan tak hidup sama sekali contohnya adalah ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi bertiup dingin ini kan gak mungkin angin bertiup kan jadi makanya dia dibandingkan seolah-olah hidup yang keempat ada Majas Depersonifikasi yaitu gaya bahasa yang membedakan manusia atau insan ciri khas atau ciri penanda dalam gaya bahasa personifikasi adalah penggunaan kata-kata pengandaian misalnya andai andai kata kalau jika jikalau bila bila misalkan umpama contohnya andai kata ada orang percaya akan kegentiran yang melanda hati kita bisa lanjut ke slide selanjutnya silahkan ya saya akan menjelaskan tentang Majas Penegasan jadi Majas Penegasan itu digunakan untuk menegaskan sesuatu yang pertama adalah Majas Penegasan Polionasme Polionasme ini digunakan untuk kata-kata yang bertujuan sesuatu yang bermakna sama contohnya itu yang pertama kubayangkan seorang perempuan kulemparkan dengan tanganku sendiri ke atas kobaran api itu nah disini kan kata kulemparkan dengan tanganku sendiri kalau misalnya yang namanya kulemparkan itu kan pasti dengan tanganku sendiri makanya maknanya itu sama lalu yang kedua adalah ia berjalan mundur ke belakang sambil menolak bulatan kotoran manusia sebesar buah jarak disini kata-kata yang berbapakna sama adalah mundur ke belakang yang namanya mundur itu pasti ke belakang lalu yang kedua adalah majas repetisi repetisi itu digunakan untuk pengulaman dalam kalimat contohnya itu antutawa antutawa awas ada antutawa tutup semua tempayan tutup semua makanan disini yang kata yang diulang-ulang itu adalah antutawa dan tutup semua selanjutnya selanjutnya adalah majas pertentangan majas pertentangan ini menggunakan objek bertentangan dari hal yang dimaksud yang pertama itu adalah majas ritotes ritotes ini adalah menyatakan sesuatu dengan cara merendahkan diri contohnya adalah aku sadar betul diriku terlalu kecil bagi alam nah kata-kata yang merendahkan dirinya itu ada di diriku terlalu kecil nah yang kedua adalah majas antitesis yaitu pengombinasian kata yang berlawanan contohnya adalah bahkan sementara itu ibu harus melihat anaknya menggeliat mempertahankan nyawa tanpa bisa berbuat apapun karena dirinya sendiri berada dalam hidup dan mati nah pengombinasian kata yang berlawanan ini ada di dalam kata hidup dan mati selanjutnya nah selanjutnya ada majasindiran yaitu yang pertama ada sarkasme atau suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celahan yang getir contohnya doer mengutuk karta reja dengan sengit si tua bangka ini sungguh-sungguh tengih jadi dia mengata-ngatainya lain si kata reja oke selanjutnya kita akan beralih ke ungkapan yang akan dijelaskan oleh Safira Nashua silahkan jadi ungkapan yang pertama itu suara yang membuat anak-anak segera mencari kaki ibunya itu bukan arti harfiah langsungnya di kaki ibunya tapi suara itu membuat anak-anak ketakutan yang kedua hujan yang tinggal rinaigrimis menciptakan bianglala di timur bianglala di timur itu maksudnya pelangi yang muncul setelah hujan nerda yang ketiga kurangkaikan cerita sepotong-sepotong yang kudengar dari kiri-kanan kiri-kanan itu maksudnya ceritanya didengar dari orang lain atau masyarakat disini kasusnya itu para tetangganya rasus yang keempat matahari mulai kembali ke garis lintasannya di katolik setiwa artinya udah sore hari atau matahari sudah mulai terbenam yang terakhir ibarat meniti titian panjang dan berbahaya artinya perjalanan hidup yang dilalui rasus itu sangat sulit oke selanjutnya akan ada penjelasan citraan oleh Aubrey halo Aubrey ada kesalahan jaringan mungkin gangguan atau seperti apa oke kita ganti ke Aron Yusafat mungkin bisa membantu Aubrey sedang ada gangguan koneksi jadi citraannya yang ada citraan yang terdapat dalam rongging Duku Paru adalah citraan visual dalam hal ini pembaca seolah melihat sendiri situasi yang terjadi oleh terjadi di masyarakat Bali Oke Aubrey sudah bisa masuk koneksinya atau masih gangguan oke akan ditambahkan dari kelompok maaf banget ini kayaknya sinyalan lagi bermasalah gitu soalnya slide-nya dari tadi oke jadi lanjut citraan berikutnya dilahirkan citraan penglihatan dapat dibuktikan oleh sepasang burung bangun melayang meneliti angin berputar-putar tinggi di langit tanpa sekalipun mengepak sayap mereka mengakung berjam-jam lamanya lalu ada citraan yang selanjutnya citraan pendengaran yaitu dibuktikan oleh suaranya mengeliking seperti keluhan panjang terus yang ketiga ada citraan perabahan dapat dibuktikan oleh kalimat di tepi kampung tiga orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabur sebatang singkong namun ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalahkan kengkeraman akar ketela yang terpendam di dalam tanah kapur dalam berdirinya tiba-tiba kertaraja menggigil tegang lalu yang selanjutnya ada citraan gerak dapat dibuktikan oleh angin tenggara bertiup kering pucuk-pucuk pohon di pedukuhan sempit itu bergoyah selanjutnya ada citraan penciuman pentah oleh siraman air kembang atau oleh kepulan asap ke pedupaan perlahan-lahan kertaraja mengendorkan kedekapannya ke atas diri serimpil kedua tangannya terkulai lalu yang terakhir ada citraan pengecap dibuktikan oleh mereka makan di emperu di ambang pintu atau dimanapun dimanapun mereka suka semua makanan enak sebab perut anak-anak buku paruk tidak pernah benar-benar kenyang baik terima kasih Aaron sudah dijelaskan secara lengkap sekian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf ada yang ingin ditanyakan kami membuka slot tiga pertanyaan karena waktu yang terbatas jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kami iya silakan diberi kesempatan untuk siswa lain siswa kelompok lain bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok satu buku satu maksud ibu catatan buat silakan kelompok lain bagaimana kelompok lain halo kelompok lain tidak tidur ya atau meninggalkan kegiatan ini tidak meninggalkan kegiatan ini ya ketahuan nanti yang tidak menyimak materi berkorelasi dengan pemahaman materi tentang novel ya jangan nanti ketika PJJ tidak mengikuti dengan baik nanti ber-berminta remedial remedial terus ya silakan kelompok lain sudah jelas apa yang disampaikan oleh kelompok satu bu saya ingin bertanya silakan sebutkan nama iya nama saya dari kelompok lima ingin bertanya tadi disebutkan oleh Aaron bahwa pada buku pertama ini diceritakan tentang serintil yang menjadi gowok untuk waras saya ingin bertanya bukannya cerita tersebut ada pada buku yang kedua apakah benar cerita tersebut diceritakan di buku yang pertama baik terima kasih Najma atas pertanyaannya akan kami tampung dulu baru dijawab nanti setelah semua pertanyaan terkumpul ada lagi yang ingin bertanya saya mau bertanya iya kan kanita tadi kan di bagian majas kalau gak salah itu majas personifikasi itu kan ada yang angin bertiup kan kan katanya angin itu kalau personifikasi itu kan memanusiakan benda atau makhluk yang tidak hidup kan tapi angin itu bukannya memang bertiup oke kita jawab di akhir juga terima kasih kanita terus pertanyaannya bisa lagi yang lain ada yang ingin bertanya lagi terima kasih ada lagi atau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman saya ingin bertanya dong iya silahkan Dastin saya Dastin dari kelompok 6 buku 3 itu tadi pertanyaan saya adalah di majas sih majas metafora tadi contoh kalian itu kan dibilang majas metafora analogi memendingan dual setara terus kalian kasih contoh bukan contoh itu terlalu kepanjangan ya soalnya setahu saya metafora itu cenderung dia singkat dan jarang juga pakai konjungsi gitu jadi inti pertanyaan saya apa alasan yang membuat kalian mengklasifikasikan contoh kalian itu di majas metafora terima kasih oke terima kasih Dastin sebelumnya kita mungkin butuh waktu untuk menjawab jadi kita minta kita harus diskusi terlebih dahulu sebentar teman-teman terima kasih 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 nanti nanti kelompok dua siap ya kemungkinan hari ini kita hanya dua kelompok kelompok ketiga akan kita lanjutkan insyaallah minggu yang akan datang ya oke teman-teman oke teman-teman kami sudah selesai berdiskusi dan mungkin akan dijawab dari mulai pertanyaan Najma yang akan dijawab oleh Marcella silahkan oke sebelumnya kelompok kami mohon maaf dulu tadi kan Asmam bertanya mengenai citraan yang ada kata goboknya nah ternyata kata tersebut merupakan di buku selanjutnya dan kelompok kami juga tidak menemukan kata gobok itu di citraan nah kelompok kami menemukannya adanya di toko nah karena kesalahan dari kami harusnya itu terjadi di buku dua kami mohon maaf pada Najma itu aja sih jawab pertanyaannya buat Najma oke terima kasih silah iya terima kasih juga Najma atas pertanyaannya terima kasih juga sudah memperhatikan presentasi kami selanjutnya ada Safira yang akan menjawab pertanyaan dari Kanita silahkan Safira ya jadi yang ditanya Kira itu angin kan memang bertiup kenapa itu masuk personifikasi tapi di kalimat itu sebenarnya yang jadi penentu majis personifikasinya itu bukan bertiup tapi menyapu angin bertiup menyapu doko paruk gitu karena gak mungkin kan angin menyapu oke maaf mungkin itu jawaban Safira untuk Nikolas Dastin bukan Kanita Syakira Nikolas Dastin bagaimana sudah benar kok oh benar ya maaf maaf makasih ya oke selanjutnya akan pertanyaan Nikolas Dastin akan dijawab oleh Horel silahkan kepada Horel selamat menikmati oke mungkin Horel ada gangguan sinyal ya saya yang akan saya yang akan menjawab pertanyaan dari Nikolas Dastin tadi Dastin bertanya mengapa di pelataran menyapu di bawah pohon nangka ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau itu kita masukkan ke dalam majas metafora jadi karena tadi Dastin bilang biasanya majas metafora itu disi analogi yang biasanya singkat gitu disini kita masukkan ke majas metafora karena di pelataran yang kalimat tersebut memiliki makna yaitu melukiskan keadaan duku paruk yang masih asri ketika malam hari pada masa musim kemarau angin terasa dingin itu sebenarnya makna dari yang di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau jadi itu seperti analogi ketika suasana desa paruk seperti itu itu alasan kami kenapa kami memasukkan itu sebagai majas metafora Dastin puas atau masih ingin diperjelas lagi jadi yang dianalogikan itu kayak dua suasana gitu ya ya jadi yang dianalogikan itu dua suasana terima kasih Melati oke terima kasih juga Dastin udah bertanya terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi dalam presentasi kali ini sudah mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaannya sekian presentasi dari kami kurang lebih nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan baik tidak ada catatan dari Ibu ya Naya kalian sudah memberikan yang terbaik tugas kelompok hanya nih Dafa nih bagaimana nih Dafa nih nggak hadir kapan dia akan mempresentasikan kelompok ya Naya baiklah benar pertanyaannya Nazma untuk jadi go-walk itu ada di buku 2 lintang kemukus dini hari pertanyaan konita ya tentang angin bertiup biasanya angin menyapa yaitu termasuk personifikasi betul ya angin menyapu ya terus ya disini angin termasuk benda mati nak bukan benda hizup ya angin termasuk benda mati angin bertiup angin menyapa angin menyapu dan lain sebagainya termasuk personifikasi ya untuk pertanyaan Dustin ya metafora itu ya apa gaya bahasa perdandingan berdasarkan sifat-sifat yang sama sifat-sifat metafis yang sama ya biasa kita kalau misalnya apa metafora matahari perbandingannya dengan raja siang ya bulan perbandingannya dengan Dewi malam itu yang biasa menggunakan perbandingan kata namun yang disampaikan oleh kelompok 1 itu perbandingan suasana ya baiklah kita berikan upload untuk kelompok 1 terima kasih ya bagus berikutnya siap kelompok 2 ya silakan terima kasih untuk angel farza boleh tolong on-in kameranya Calvin maaf saya tidak bisa on-camera soalnya lagi di laptop kakak dan kameranya rusak oke kita mulai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman dan juga bulastri hari ini kami kelompok 2 dan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel buku kedua lintang kemukus duni hari sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang pertama dimulai dari kelompok 2 perkenalkan nama saya Ayyvan Tengolia nomor absen 2 perkenalkan nama saya Duhus Manjulita absen 8 perkenalkan yang presentasi kameranya dibuka kalau Isander selanjutnya kayaknya Isander ada gangguan koneksi bu nama saya Muhammad Farza Putra nama saya Nurul Ashifa nama saya Ivan Duryastiel selanjutnya Shekina nama saya Shekina Glory selanjutnya kompak 5 oke saya dari kompak 5 nama saya Kauke Marisyon absen 5 nama saya Mas Nika Tulumami absen 17 nama saya Najma Askamira absen 23 nama saya Ravri Siobayuda absen 29 nama saya Dutzaal Fakir Nisa absen 35 nama saya Kauke Marisyon absen 11 oke lanjut jadi yang pertama ada unsur intrinsik next nah jadi yang pertama tema akan dijelaskan oleh Uda Zalva jadi tema disini tema di buku dua lintang kemukus ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang wanita muda remaja yang menjadi simbol pembangkit semangat Duku Paru mohon maaf terlewat sinopsis akan dibacakan oleh Najma jadi disini saya akan menjelaskan singkat tentang sinopsis dari Lintang Kemukus Dinihari nah Lintang Kemukus Dinihari ini merupakan novel trilogi dari buku pertama yaitu Ronggeng Duku Paru disini menceritakan tentang kelanjutan dari kisah hidup serintil sebagai Ronggeng Duku Paruk yang ditinggal oleh kekasihnya yaitu Rasus disini terdapat dua peristiwa penting yang terjadi pada cerita ini yang pertama yaitu serintil diminta untuk menjadi gowok di alas wangkal dan yang kedua adalah serintil diminta untuk melakukan petas Ronggeng di sebuah kegiatan politik yang dipimpin oleh Pak Bakar yang menjadikan kegiatan tersebut malam petaka untuk daerah Duku Paruk selanjutnya alur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri alur dari novel ini adalah maju yaitu dimulai dari kepergian rasusnya membuat serintil kesepian kemudian serintil pergi untuk mencari rasus setelah itu serintil pergi ke pasar dauan untuk menghindari nyai karta reja dan berhenti untuk pentas menari kemudian serintil pergi ke alas wangkal untuk menjadi go berlanjut serintil kembali melakukan pentas menari sejak kedatangan Pak Bakar ke desanya kisah akhir dari novel ini yaitu serintil menghilang setelah serintil melaporkan bahwa Pak Bakar merupakan seorang PKI ke kantor polisi selanjutnya rumah di desa Duku Paruk telah dibakar oleh serombongan orang akhirnya desa Duku Paruk itu pun berakhir selanjutnya yaitu ada latar latar dibagi menjadi tiga latar tempat akan dijelaskan oleh Pak Ruda yang pertama latar tempatnya yaitu satu Duku Paru ini ditunjukkan dengan petikan berikut Duku Paru masih terdiam meskipun beberapa jenis satuannya sudah terjaga oleh pertanda datangnya pagi lalu kedua Pasar Dawan ini ditunjukkan matahari masih terik ketika serintil turun dari Andong di depan Pasar Dawan lalu yang ketiga ada ala sungkal ditunjukkan dengan hampir tengah hari ketika rombongan dari Duku Paru masuk di kampung tutupan selanjutnya latar waktu akan dijelaskan oleh Angel ya jadi latar waktunya pagi hari kucuk-kucuk dan rumpun bangun menerima kehangatan pertama pagi hari lalu sore hari matahari sudah masuk ke belahan langit barat lalu tahun 1964 tidak seorang pun di Duku Paruk yang mempunyai kalender jika pun ada seseorang pun di sana bisa membaca bahwa waktu telah berjalan sampai pada tahun 1964 lalu tahun 1965 pada tahun 1965 itu siapapun tahu kelompok petani mana yang suka berpawai atau berkumpul dalam rapat dengan tutup kepala seperti itu selanjutnya latar suasana akan dijelaskan oleh Calvin selanjutnya itu latar suasana itu ada cewa itu ada di kata-kata ketika kalau kita baca itu di sering buku menunjukkan kepala dan menggigit bibir kesaksian tentang kedua orang tuanya yang baru disampaikan oleh Nyai Karterajat telah menggores hati sehingga itu menunjukkan suasana kekecewaan kedua itu suasana marah yaitu ada pada contoh ini urat pada kedua Raham Marsusi menggumpal matanya menolot lurus kajarongge yang dikupat penjana yang dibawanya dari rumah mulai berubah menjadi dua orang marah Marsuri bangkit berdiri jalan berkeliling ruangan wajahnya berubah beringat sering siap nanti sesuatu akan hancur oleh tangan tamunya terus ada juga suasana tegang itu kita bisa lihat di ada kata-kata ini suasana menjadi hening tetapi tetap tegang semua mata memandang capi hijau itu dan meski mereka tak bisa membaca tapi mereka tidak berarti sesuatu capi hijau orang-orang bakar tak pernah memakai capi seperti itu suasana mencekam jadi dalam keiningan yang amat mencekam itu tiba-tiba terdengar seorang anak berteriak ada orang datang beberapa orang laki mengkambut keluar halaman lihatnya mereka terbit suatu harapan tapi harapan itu hanya sedikit tinggal kemudian lenyap dan berubah menjadi ketakutan selanjutnya untuk tokoh atau penelokohan akan dijelaskan oleh Shekina dan Miros jadi yang pertama itu ada si Serintel seperti yang ada di PPT bahwa dia itu punya sifat yang teguh berpendirian dan berani mengambil dari sikap dan yang gelap penuka sayang tapi ada juga tambahan bahwa Serintel itu juga memiliki watak wanita yang mengambil keputusan sesuai hatinya terbukti waktu dia tidak menghilangkan ajakan pentas hanya karena suasana hatinya yang buruk dan dia tidak memiliki bahwa ada juga yang dari hasil pentasnya yaitu calung yang kedua itu ada Nyai Sakarya Nyai Sakarya itu penyayang dan pengertian disini ditunjukkan bahwa dia sangat sayang sama Asintel dia dari sinian dia berkata dengan lembut dan paham bahwa cucunya sedang terlibat masalah namun karena dia tahu Serintel tidak ingin diganggu maka dia mendiamkan tapi disini juga Nyai Sakarya juga menyayangi keluarganya dan juga kehidupan di Dukuparuk itu terlihat saat dia tidak tega melihat Serintel yang ingin menjadi seperti wanita lainnya yang memiliki enak namun dia juga memberikan nasib Dukuparuk nantinya bila menari longgang sebagai ikonnya menikah yang terakhir ada Tampi Tampi disini suka menolong dan kasih sayang hal ini terlihat ketika dia membiarkan Goder bersama dengan Serintel karena dia tahu bahwa Serintel sangat penting anak itu dia juga pengertian ketika beberapa hari Serintel terbareng sakit dia membawakan beberapa sisir pisang kepada Serintel disini ada juga Sakarya Sakarya itu ada memegang teguh adat terus yang kedua ada bersikap asra yang ketiga ada tat penguasa nah ada tambahan juga disini bahwa Sakarya orang yang bertanggung jawab karena sebagai pemangku adat dia memikirkan kehidupan Dukuparuk itu terjadi saat dia memikirkan Serintel yang tidak mau pentas dan memikirkan Dukuparuk yang sepi karena tidak ada ronggeng selanjutnya ada Marsusi Marsusi memiliki watak suka memaksa hal ini dibuktikan ketika ia mengajak Serintel untuk bersenang-senang namun ketika Serintel menolaknya maka ia akan marah selanjutnya itu ada sifatnya pendendam dan percaya pada klinik hal ini ditunjukkan ketika Marsusi menemui Tarim salah satu Dukun yang bisa mengirimkan pelet telur dan juga jampi-jampi Marsusi datang untuk membalas dendam karena sudah dipermalukan oleh Serintel maka ia meminta Tarim untuk ganti mempermalukan Serintel selanjutnya ada Nyai Kartarja dia adalah seorang pembohong licik dan mata dutan ini dibuktikan ketika Serintel kabur ia mengelak pada Marsusi bahwa Serintel sebenarnya sedang menginginkan kalung emas dia juga bilang kalau Serintel masih kekanak-anakan padahal Serintel sendiri pergi untuk menghindari Marsusi yang ada pada halaman 122 pada novel tifat selanjutnya dari Nyai Kartarja adalah egois ini terbukti ketika ia tahu Serintel tidak mau menerima kalung dan bandul yang diberikan oleh Marsusi sehingga lelaki itu marah maka ia merasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkan kalung yang ia idam-idamkan ia bahkan merasa marah dan mengatakan bahwa Serintel adalah wanita yang tidak tahu diuntuk toko selanjutnya ada Sentika Sentika adalah seorang yang demokratis hal ini dibuktikan ketika ia menawari Serintel untuk menjadi gawuk ia tidak memaksa kalau nantinya Serintel tidak mau dan juga Sentika memiliki sifat baik hati buktinya ia menyuruh orang untuk menjemput perombongan Serintel ketika akan ke alas wungkal ia juga menyediakan segala keperluan Serintel dengan baik dia juga orang tua yang bertanggung jawab meskipun ia tahu waras anak semata wayangnya kekanak-kanakan dan tetap menerimanya yang terakhir adalah waras sifatnya yaitu kekanak-kanakan hal ini terlihat pada kutipan berikut di Duku Paru Serintel biasanya melihat anak burung dipelihara oleh manusia tetapi manusia kecil 10 tahunan bukan perjaka jangkung seperti waras kekanak-kanakan waras juga terlihat saat menjelang dia tidur masih selalu bersama emaknya ia juga tak pernah bekerja hanya bermain seperti anak kecil dia bahkan tidak memiliki nafsu kepada wanita dalam hal ini serintil yang notabene menjadi rebutan para perjaka selanjutnya amanat akan dibacakan oleh kau ya amanat dari cerita ini adalah ceritanya memiliki pesan moral tersirat tentang sebuah kehidupan monof lajur yang dikemas rapih dan dipuji layaknya Tuhan dalam hal ini pengarang meragaskan buat hidup dan layak terputus dengan Tuhan yang bekal tidak boleh pada hal-hal materi yang masih terbatas dan jadi unsur isi yang terakhir sudut pandang akan dijelaskan oleh Evander selanjutnya sudut pandang dari novel lintang kemukus ini dalam novel lintang kemukus dini hari ini sudut pandang yang digunakan itu adalah sudut pandang orang ketiga ada dua sudut pandang orang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga pengamat yang pertama sudut pandang orang ketiga serba tahu itu bisa dibuktikan dengan dua contoh yang sudah tertera dalam powerpoint itu yang pertama itu ada kalimat yang mengatakan anak-anak memperhatikan dengan minat yang penuh dengan minat yang penuh di sini ini menjadi indikasi mengapa sudut pandang ini menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu karena yang namanya minat itu tidak bisa dinilai hanya dengan penglihatan atau indera kita tapi harus kita benar-benar harus tahu tentang apa yang dipikirkan anak-anak itu itu mengapa dikatakan sudut pandang orang ketiga serba tahu karena penulis seakan-akan benar-benar mengetahui apa yang dilakukan anak-anak ini lalu yang contoh kalimat kedua itu ada kalimat langsung di sini dikatakan kita memang telah berbicara berlebihan kukira serintil seperti kita juga yang kadang merasa demikian sebal terhadap laki-laki jadi yang menyebabkan serintil murung adalah perkara sederhana dia sedang diamuk rasa jenuh dan muak terhadap laki-laki itu saja nah di sini penulis mengutip sudut pandang orang ketiga mengutip dialog dari si karakter ini secara detail seakan-akan dia benar-benar mengetahui apa yang dikatakan oleh karakter yang satu ini atau tokoh yang satu ini lalu yang selanjutnya ada sudut pandang orang tiga pengamat ini juga bisa dibuktikan dengan dua contoh kalimat yang sudah di tertera di powerpoint yang pertama ada ada sejumlah besar air dingin yang bening dihabiskan serintil di sini dikatakan sejumlah besar air dingin yang bening dihabiskan serintil ini menunjukkan bahwa si penulis ini menjadi sudut pandang orang ketiga karena dia seakan-akan melihat apa yang dilakukan oleh tokoh serintil ini dia si serintil ini menghabiskan sejumlah besar air dingin yang bening lalu contoh kalimat yang kedua itu ada dalam keadaan tetap keakuan serintil hampir punah jadi tidak penting lagi apakah dia berdapat serintil atau apakah dia ronggeng buku paru tak ada lagi atribut apapun yang tepat bagi sebuah subyek yang kini terdampar di atas dingcak itu di sini juga termasuk sudut pandang orang ketiga karena seakan-akan penulis ini melihat si serintil ini menggunakan indranya itu indra penglihatan jadi sekian sudut pandang dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga selanjutnya ada unsur kebahasaan unsur kebahasaan yang pertama yaitu majas yang akan dijelaskan oleh lintang majas yang pertama ada majas metafora majas metafora itu gaya bahasa yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya mulai dari bandingan fisik sifat ide atau perbuatan lainnya contohnya di pelataran yang membantu di bawah pohon angka ketika angin tenggara berkiup angin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau yang kedua ada melukiskan keadaan buku paruk yang masih asri ketika malam pada hari musim kemarau angin terasa dingin yang kedua adalah simile simile ini hampir sama dengan metafora namun simile adalah majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya yang menggunakan kata penghubung atau kata pembanding kata penghubung yang digunakan contohnya seperti bagaikan bah layaknya dan laksana contohnya dengar pak serintil masih segar seperti kecambah sambung nyai kertar jas sambil menyentuh dada marsusi dengan lembut disini kata similenya itu seperti kecambah bentar dan ada lagi di contohnya kedua dia tangkas seperti anak hijang disini similenya itu seperti anak hijang dan ada lagi satu majas yaitu majas personifikasi yaitu majas yang memberikan sifat kemanusiaan kepada benda mati contohnya selain setelah matahari tergelincir sebagian pedagang sudah pulang ke rumah masing-masing majas personifikasinya ini adalah matahari yang tergelincir yang kedua adalah ketika angin malam membuat desah daun-daun bambu disini majas personifikasinya adalah membuat desah daun-daun bambu sekian dari saya selanjutnya ada ungkapan yang akan dibacakan oleh Rafle Tio contoh ungkapan yang pertama itu mereka sungguh tidak rela anak asuhannya jatuh hati kepada krasus atau kepada laki-laki manapun disini ada kata jatuh hati jatuh hati itu mengapa menjadi cinta lalu yang kedua dia memiliki perasaan perasaan khusus terhadap laki-laki tertentu dan dia merasa harus memiliki kesempatan memilih adalah peruntungan serintim mengapa laki-laki yang dipilih untuk dijadikan muara segenap hati dan perasaannya adalah rasus disini ada kata segenap hati yang artinya itu serius atau sungguh-sungguh lalu yang ketiga dia yang secara halus telah menampik dan meninggalkannya dengan cara yang menyakitkan disini ada kata menampik yang artinya itu menolak lalu yang keempat dalam tidurnya bayi itu menangkap keresahan hati ibu yang sedang membuainya mata hati bayi yang masih putih mampu merekam segalanya disini ada kata mata hati yang artinya itu perasaan yang dalam lalu yang kelima setiap pelokok terpisah oleh kegalan yang luas serintil mulai dihinggapi perasaan kecil hati disini ada kata kecil hati yang artinya itu penakut lalu yang ke enam terakhir sentika dan anak-anaknya boleh berbesati karena melihat pertanda serintil ingin lebih akrab dengan waras disini ada kata besar hati yang artinya itu soang atau bangga selanjutnya peribahasa akan dijelaskan oleh Iftanda selanjutnya disini ada contoh kalimat dukuh paruk dengan orang-orangnya memang tidak tahu banyak mereka hanya tahu serintil jatuh hati pada rasus dan bertepuk sebelah tangan apa dan sejauh mengakibat penampilan rasus penampikan rasus terhadap serintil tak pernah diperkirakan orang disini ada kata ada kata-kata bertepuk sebelah tangan bertepuk sebelah tangan ini merupakan peribahasa yang merupakan perumpamaan karena menggambarkan rasus yang jatuh eh serintil yang jatuh hati terhadap rasus namun rasus tidak memberikan atau tidak menanggapinya seperti itu selanjutnya citraan yang akan dibacakan oleh Najima Najima apakah sinyalnya masih lembut sudah bisa selanjutnya ada citraan yang pertama itu penglihatan akhirnya serintil menatap jauh keseberang sawah yang sangat luas selanjutnya ada kemudian datang seorang tetangga yang mengatakan melihat serintil berjalan tergesa-gesa keluar dari Dukuh Paru selanjutnya ada pendengaran yang pertama kelengganan suasana pegunungan hanya digoda oleh kicau burung selanjutnya ada sakum mendengar suara gesekan kaki serintil di lantai panggung dan namun merdu suaranya mencapai si betina jauh di seberang sana selanjutnya ada penciuman yang pertama bau wangi tanah suara lembut sayap-sayap lebah madu dan penderembun yang mulai menangkap cahaya dari timur yang kedua ada dia mencium bau sirih selanjutnya ada perabaan tetapi yang kemudian terasa di ujung jarinya dan yang kedua ada tetap tanpa disadarinya tangannya meraba kantung baju selanjutnya ada gerak dahan-dahan bergoyang dan yang kedua ada kabut tipis yang menyelimuti daunan mengambang naik karena hangatnya sinar matahari yang terakhir ada pengecapan dengan cara seperti ini mereka mengharap simpati ronggeng itu untuk menciptakan suasana yang lebih manis bersamanya dan yang kedua ada sejarah pahit yang pasti layak membuatnya kusut malu dan tanpa harga diri mungkin itu saja presentasi dari kompok 2 dan kompok 5 kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan kita membuka pertanyaan saya ingin bertanya dong Lika iya saya iya bertepuk sebelah tangan nah bukannya bertepuk sebelah tangan itu merupakan lebih kepada ungkapan ya terus kalau peribahasa bukannya contoh kalimatnya itu maknanya semuanya tersirat bukan tersurat itu saja oke makasih Marcella ada lagi yang mau bertanya saya mau bertanya dong iya keren jadi masih kurang paham perbedaan antara sudut pandang orang ketiga serba tahu sama orang ketiga yang sebagai pengamat maksudnya kayak ya lebih detail gitu biar lebih paham oke keren ada lagi yang ingin bertanya oke tidak ada ya kalau tidak ada kami kompok 2 dan 5 izin untuk mendiskusikan jawaban terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 apakah sudah jelas sudah jelas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya pertanyaan dari Marcella akan dijawab oleh Calvin terima kasih 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 Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Perbedaannya seperti ini. Kalau sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, si penulis menceritakan tokohnya itu hanya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar saja. Apa yang dilihat dan didengar saja. Sedangkan sudut pandang serba tahu, si penulis sudah masuk ke pikirannya tokoh, penulis tahu. Apa yang ada di dalam hatinya tokoh, penulis tahu. Jadi menceritakan, mendeskrisikan tokoh itu sedemikian rupa, seakan-akan tahu segera. Luar dalamnya tahu. Kalau yang pengamat hanya bagian luarnya saja dari tokoh yang diceritakan oleh penulis. Kalau serba tahu, luar dalam diceritakan. Nah, yang tadi tentang bagai bertepuk sebelah tangan, ya benar. Itu pribahasa. Bagai bertepuk sebelah tangan itu jadi satu struktur semacam bagai bertepuk sebelah tangan. Kalau ungkapan atau idiom itu maksimal biasanya hanya dua kata. Ungkapan atau idiom biasanya hanya dua kata. Kalau di sini bertepuk sebelah tangan, bagai bertepuk sebelah tangan. Ya betul. Ini kasih yang tak sampai. Hanya kita yang mencintai, lawannya tidak mencintai. Ya, Ibu berikan apresiasi untuk kelompok dua. Alhamdulillah. Nah, cuman nih. Tanya membaca, menghayati. Buku bagian dua, Lintang, Kemukus Dinihari. Ya, di sini. Mohon maaf kalian jangan melihat sisi negatifnya dari novel bagian dua ini. Karena di novel bagian dua ini memang, ya, mohon maaf agak sedikit pakai tanda petik. Ya, Naya. Mudah-mudahan kalian dapat menyikapi dengan baik. Ya. Ya, baiklah, Naya. Sudah, Alhamdulillah, 12 siswa kelompok dua yang membahas, menganalisis buku bagian dua. Sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Ya. Ya. Ibu rasa untuk kelompok tiga tidak mungkin hari ini karena keterbatasan waktu. Mungkin kita akan lanjutkan pada minggu depan untuk kelompok tiga. Satu kelompok, kelompok tiga. Sisa waktu mungkin nanti kita akan manfaatkan yang lain. Entah nanti kita mendiskusikan materi teks novel dengan lebih lanjut atau mungkin nanti ada kegiatan apa dari Ibu. Ya, Naya. Baiklah. Karena waktu jualan mungkin nanti kalian harus melanjutkan ke PJJM apa lain. Siap-siap untuk melanjutkan ke PJJM apa lain. Ibu berikan sekali lagi terima kasih untuk kelompok yang telah membahas, menganalisis ya. Buku bagian satu dan buku bagian dua. Ibu akhiri, sebelum ibu akhiri, silakan. Tua kelas, mimpin doa sebagai penutup kegiatan PJJM hari ini. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini, kalian dapat pahami dan insya Allah nanti kalian dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, nak. Silakan, nak. Ibu pimpin doa, jawat. 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 Jawat doa, jawat. Jawat sepertinya. Halo, jawat. Mudah-mudahan tidak tidur ya. Ya, baiklah, nak. Ibu saja yang pimpin doa, mohon maaf. Sebenarnya ada laki-laki di sini. Marilah kita akhiri PJJM. Kita akhiri PJJM hari ini dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Terima kasih untuk... Pertemuan hari ini, ya. Alhamdulillah 36 siswa gabung dalam kegiatan hari ini. Tadi DAPA terlambat karena DAPA harus membeli sesuatu keluar. Ya. Tapi nanti coba dipikirkan untuk DAPA bagaimana berikutnya. Enak ya. Karena ini tadi nilainya kan nilai perorangan juga. DAPA untuk pertemuan berikutnya berusaha untuk bertanya atau menanggapi, ya, presentasi kelompok 3. Ya, Ibu akhiri PJJM hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.